Nama Kaisang pengharap sedang menjadi sorotan bersama dengan kabar putusnya hubungan dengan gadis bernama Felicia Tisho. Kaisang bahkan dikabarkan sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Nadia Arifta. Sosok Nadia ini merupakan karyawan dari Kaisang dan Felicia hingga keduanya sempat foto bersama. Dalam momen yang beredar, tampak sebuah foto Felicia diapit oleh Nadia dan juga Kaisang. Foto itu diketahui diambil di Singapura. Hal itu tampak dari latar belakang patung Merlin, Singapura. Dalam foto tersebut terlihat bagaimana ketiganya tersenyum lebar. Nadia terlihat mendekatkan wajahnya ke pundak Felicia, sementara tangannya berpose memegang pipi. Selain foto tersebut, foto-foto Kaisang, Felicia dan juga Nadia ramai di beberapa akun media sosial. Sejumlah warganet tampak membandingkan foto Kaisang saat bersanding dengan Felicia dan juga foto Kaisang saat bersama dengan Nadia Arifta. Nadia Arifta sendiri dikenal sebagai sosok yang cukup dekat dengan Kaisang dan juga Felicia. Dilihat dari Instagramnya, at Nad Arifta. Nadia Arifta menyebut dirinya sebagai seorang MC dan juga public relation. Ia merupakan bagian dari PT Harapan Bangsa Kita. PT Harapan Bangsa Kita adalah perusahaan yang dibangun oleh Kaisang Pangarep. Perusahaan itu adalah perusahaan yang menaungi sang pisang, yang ayam, ternak kopi, siap mas, let's toast, dan juga enigma camp. Nadia Arifta berkarir dengan menjadi head of marketing and public relation di perusahaan milik Kaisang Pangarep. Seperti diketahui, kabar kandasnya hubungan Felicia dengan Kaisang menjadi perbincangan setelah ibunda dari Felicia membuat pernyataan di akun Instagramnya. Mei Lia Lau, ibunda dari Felicia, telah membenarkan kabar putusnya hubungan sang anak dengan Kaisang. Namun Mei Lia mengaku bahwa pada Desember 2020 lalu, Kaisang telah berjanji akan menikahi Felicia. Sang ibu juga mengaku bahwa pada Januari 2021, Kaisang tiba-tiba menghilang tanpa kejelasan. Terpisah, Kaisang juga telah muncul ke publik dan membuat klarifikasi. Dalam sebuah cuplikan video, Kaisang mengaku memang telah memutuskan hubungan dengan Felicia pada Januari 2021 lalu. Bahkan Kaisang juga mengataikan dirinya sempat dimaki saat mengakhiri hubungan dengan Felicia. Meski begitu, ia tak menjelaskan siapa yang memaki dirinya dalam klarifikasi tersebut. Ia menuturkan bahwa apa yang ia jalani saat ini adalah masalah pribadi sehingga tak perlu dibawa ke ranah publik. Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!